Halo pemirsa Cokro TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya, rahayu, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan acara Seruput Kopi dari Cokro TV, bersama saya Muhammad Guntur Omli yang akan menemani Anda beberapa waktu ke depan, yang kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi perbincangan dan perhatian masyarakat di Indonesia terkait dengan RUU Sistiknas. RUU ini sudah resmi diajukan oleh Kemendikbud Pristek pada balek DPR hari Rabu 24 Agustus 2022. Dan setelah diajukan, ada komentar, ada pernyataan yang juga melibatkan publik di Indonesia, baik yang mendukung ataupun juga yang memberikan catatan. Untuk mengetahui RUU Sistiknas ini, kita akan berbincang dengan Bapak Anindito Aditomo. Beliau saat ini adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, BSKAP. Dan untuk berkenalan dengan beliau, saya sedikit ingin membacakan biodata dari beliau. Mas Anindito yang kami atrap sapa dengan Mas Nino, lulus dari S1 Psikologi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2 terkait dengan pendidikan di University of Sydney di Australia. Dan kemudian S3 yang juga di bidang pendidikan di University of Sydney di Australia. Saya sapa dulu Mas Nino. Assalamualaikum Mas Nino. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Apa kabar Mas Nino? Baik-baik Mas Nino ya. Sehat-sehat. Kemarin baru dari DPR ya Mas Nino ya. Membahas tentang RUU Sistiknas itu ya. Betul. Di antaranya. Di antaranya juga ya. Ya Mas Nino, pagi ini kita mau berbincang-bincang terkait RUU Sistiknas ini Mas. Jadi kan setelah RUU ini disampaikan ke balet di DPR. Dan juga Kemendikbud Ristek sudah memberikan tautan ya penting. Bagi Anda yang ingin membaca naskah akademik. Kemudian rancangan undang-undang ini. Kemudian tentang cerita bagaimana undang-undang ini lahir. Kemudian siapa saja yang terlibat. Kemudian juga kalau ada pertanyaan dan masukan. Ini bisa membuka di sisdiknas.kemendikbud.go.id. Jadi ada di website sisdiknas.kemendikbud.go.id. Tapi pagi ini tentu saja kita akan berbincang terkait dengan RUU ini dengan Mas Nino. Salah satu yang terlibat langsung dan menjadi penjaga gawang untuk menjelaskan kepada publik. Dan juga untuk merespon apa saja yang bisa menjadi perhatian publik. Saya mulai dari ini dulu Mas. Dari pertanyaan yang sangat umum yang ada di publik itu. Kenapa undang-undang sistem pendidikan nasional yang lahir tahun 2003 itu harus direvisi menjadi RUU sisdiknas seperti sekarang. Jadi banyak yang nanya kenapa sih undang-undang ini harus direvisi, harus diperbaiki. Mungkin dari pertanyaan itu dulu Mas. Silahkan Mas. Terima kasih Mas Guntur. Pertama, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahtera untuk kita semua. Betul, itu pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa kita perlu repot-repot melakukan revisi terhadap undang-undang ini? Jawabannya adalah karena dunia kita sudah jauh-jauh berbeda dibandingkan ketika undang-undang sisdiknas 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu itu digagas dan disahkan. Dalam dua tahun terakhir pun, sistem pendidikan kita mengalami disrupsi yang luar biasa karena COVID. Kita menjadi berefleksi, kita menjadi semakin sadar bahwa ada banyak praktik pendidikan kita yang sudah usang, perlu kita pikirkan ulang. Nah, tapi tanpa pandemi pun, pasti kita sepakatlah bahwa perkembangan teknologi, perkembangan sosial budaya selama 20 tahun terakhir itu juga sudah memerlukan tata kelola pendidikan yang lebih adaptif. Pendidikan tidak bisa dijalankan seperti status quo, seperti business as usual untuk menyiapkan anak-anak kita menghadapi masa depan yang sudah serbat tidak pasti, ambigu, dan kita tidak tahu mereka pekerjaan apa yang menanti mereka. Yang kita butuhkan adalah anak-anak yang selalu bisa reinvent themselves, selalu bisa belajar dan belajar sepanjang hayat, tapi juga unlearning, meninggalkan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya untuk menghadapi bahan perubahan. Jadi secara umum seperti itu, tetapi ada alasan-awasan yang spesifik ke sistem pendidikan kita, Mas Guntur. Pertama adalah kita sekarang punya tiga undang-undang yang mengatur pendidikan sebagai sebuah sistem. Padahal undang-undang dasar itu memandatkan adanya satu sistem pendidikan. Alasan paling penting itu ya, selalu konstitusi juga ya, bahwa semangatnya. Keselarasan antar undang-undang, saya beri satu contoh. Di undang-undang sistem pendidikan nasional, dasar pendidikan nasional itu Pancasila dan UUD. Tetapi di undang-undang tentang pendidikan tinggi, dasar pendidikan nasional itu ditambah dengan NKRD dan BINIKA Tunggal IKA. Satu sistem pendidikan nggak mungkin dasarnya berbeda-beda. Ini yang mana yang mau kita pakai. Jadi hal sefundamental dasar sistem pendidikan kita itu beda antar undang-undang yang sekarang berlaku. Makanya perlu kita selarasakan. Itu argumen legal. Kalau nanti ditanya argumen empiris yang spesifik, banyak lagi. Tapi mungkin saya berhenti di sini dulu. Tadi sudah disinggung oleh Mas Nino, bahwa ada penyelarasan undang-undang yang juga saya baca secara setilas bahwa di RUU Sistikas ini akan menggabungkan, akan memperbaiki, kalau tidak salah ada tiga undang-undang ya, Mas Nino. Mungkin bisa menjelaskan hal itu. Sekarang ini kita punya tiga undang-undang yang mengatur sistem pendidikan kita. Sebenarnya lebih banyak dari itu. Tetapi yang mengatur secara sistemik itu ada tiga. Yang pertama adalah undang-undang 20-2003 tentang sistem pendidikan nasional itu sendiri. Kemudian undang-undang 14-25 ya, tentang guru dan dosen. dan undang-undang 12-2012 tentang pendidikan tinggi atau dikti. Ini yang mau kita integrasikan. Kalau RUU ini disahkan, tiga undang-undang yang saya sebutkan tadi itu akan dicabut, dinyatakan tidak sah, dan dikantikan dengan satu undang-undang yang secara komprehensif mengatur sistem pendidikan kita. Ya, Mas Nino, kalau boleh tahu kami, apa sih yang menjadi perbedaan atau bisa dikatakan kelebihan ya, RUU Sistiknas ini dengan undang-undang, tiga undang-undang yang lama. Apa yang poin-poin penting yang bisa disampaikan ke publik terkait RUU Sistiknas ini, Mas Nino? Ada beberapa. Yang pertama, kita berangkat dari kondisi empiris pendidikan kita ya, dan kemudian itu kita kaitkan dengan regulasi yang ada di tingkat undang-undang. Kenapa sistem pendidikan kita itu kondisinya seperti itu dan bagaimana memperbaikinya dari visi regulasi. Yang pertama adalah terkait dengan penyeragaman tata kelola. Tata kelola pendidikan kita sekarang itu seperti one size fits all, satu pendekatan yang diterapkan secara seragam untuk semua daerah, untuk semua sekolah, di semua jalur pendidikan. Padahal kita tahu Indonesia kondisinya sangat beragam. Kondisi dan kebutuhan antar daerah berbeda-beda, apalagi antar sekolah, masih banyak kesenjangan. Nah, tetapi kenapa kok diseragamkan di tingkat undang-undang? Ini terjadi karena undang-undang yang sekarang itu menerapkan standar nasional pendidikan yang sama di semua daerah. Jadi terlepas mau jaksel, mau di pedalaman luar Jawa, di pulau terluku, standar nasional pendidikannya itu harus sama berdasarkan undang-undang. Kan ini enggak masuk akal ya. Kalau kita menerapkan satu standar, di tengah-tengah katakanlah. Yang lebih tinggi, yang di jaksel sudah lebih tinggi. Buat apa? Ini enggak mendorong dia untuk mengajukan yang di tengah-tengah ini. Tapi yang di bawah, mereka bukan hanya tidak termotivasi, frustrasi dan seringkali justru ya sudah lah. Enggak mungkin, terlalu tinggi buat mereka. Nah, ini penyeragaman ini yang mau kita perbaiki melalui undang-undang yang baru. Kemudian iklim yang administratif dan birokratis di sepah. Padahal iklim sekolah itu mestinya iklim pembelajaran dan inovasi. Namanya sekolah tempat belajar. Gurunya harus gemar belajar juga, penuh dengan gairah akan ilmu, gairah akan pembelajaran. Tapi yang terjadi adalah guru, dosen, itu sibuk administrasi. Sibuk ngisi borang. Susah punya waktu memikirkan kualitas dan pembelajaran anak didiknya. Nah, ini lagi-lagi karena undang-undang yang ada sekarang itu memang mengatur banyak hal teknis secara rinci, secara detil. Salah satunya standar nasional pendidikan tadi itu ada delapan diatur secara rinci, kemudian banyak hal teknis diatur di tingkat undang-undang. Misalnya, guru harus mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Semua mata pelajarannya mau matematika, mau agama, mau di sekolah besar, sekolah kecil, di desa, di kota, sama 24 jam. Ini kan hal teknis ya. Ngapain ada di undang-undang? Ada di undang-undang ya. Ini jadi nggak kaku sekali tata kelola kita jadi birokratis. Itu yang mau kita ubah. RUU-nya itu lebih fleksibel. Kita tidak lagi berhenti hal yang teknis. Mungkin saya sebutkan tiga hal lagi ya, yang penting untuk diketahui mengenai perubahannya. Yang berikutnya adalah paut. Sekarang ini paut itu tidak menjadi prioritas, Mas Guntur. Padahal kita tahu, paut itu kan fondasi dari pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau anak-anak masuk SD itu siap belajar, mereka akan diuntungkan oleh proses pembelajaran akademik di mulai sekolah dasar itu. Tapi kalau tidak siap belajar, karena di rumah tidak pernah disiapkan, dan ini terjadi terutama di anak-anak dari keluarga menengah ke bawah. Kalau anak-anak menengah ke atas, tidak ikut TKK pun, tidak ikut paut pun, mereka di rumah sudah dilatih secara, apa namanya, mungkin tidak disengaja gitu ya oleh orang tuanya. Tetapi mereka akrab dengan buku, akrab dengan kata akademik, cara berbicara yang argumentatif, dan seterusnya. Nah, karena tidak ada perhatian yang besar pada paut sekarang ini, kesenjangan itu sudah besar sejak kelas 1 SD. Jadi sejak awal masuk sekolah, kesenjangan itu tidak ada sebenarnya. Nah, kenapa paut tidak diperhatikan? Undang-undang sisdiknas dan guru dan dosen sekarang itu bahkan tidak mengakui paut sebagai jenjang pendidikan. Coba bayangkan. Senjangan itu ditinggalkan mulai dari SD. Paut itu bukan. Guru paut, pendidik paut itu bahkan tidak bisa diakui sebagai guru. Oh, itu ya. Kondisi saat ini ya, Mas Nino ya. Betul, ya. Diskriminatif sebenarnya. Undang-undang yang sekarang ini diam-diam itu diskriminatif terhadap pendidik paut dan pendidik non-paut. Nah, ini yang mau kita perbaiki. Kita di rancangan undang-undang ini pertama mengusulkan agar paut satu tahun yang kita sebut prasekolah itu masuk wajib belajar. Kalau masuk wajib belajar, pemerintah wajib membiayai. Artinya akan ada dana yang besar untuk membuka akses. Semua orang nanti bisa menikmati pendidikan anak usia dinimat. paling tidak satu tahun sebelum SD. Sudah akan beri. Kemudian kita juga akan mengakui guru pendidik paut itu sebagai guru. Jadi guru pendidik-pendidik yang mengajar anak-anak usia 3-5 tahun itu bisa diakui sebagai guru dan bisa mendapatkan tunjangan juga sebagai guru. Sekarang jangankan mendapatkan tunjangan. Diakui sebagai guru pun tidak. Aduh, itu. Ini juga kabar gembira bagi guru-guru paut ya. Betul. Terus berikutnya tentang pendidikan tinggi. Ini saya mungkin singkat saja. Pendidikan tinggi itu kita tahulah, pasti teman-teman juga banyak yang sudah sadar. Secara umum kan kurang inovatif dan banyak kesenjangan. Kita punya beberapa PTN yang ekselen, tapi tidak banyak. Dan dosen juga sibuk administrasi. Ini juga karena, lagi-lagi karena peraturan di tingkat undang-undang yang penyeragaman, tridharma itu harus dikerjakan semua perguruan tinggi dengan proporsi yang sama. Jadi semua perguruan tinggi itu harus hebat di penelitian, harus hebat di pengajaran, harus hebat di pengabdian masyarakat. Sedikit sekali perguruan tinggi yang bisa melakukan. Sangat-sangat sedikit. Yang lebih realistis adalah kita minta perguruan tinggi ekselen di minimal salah satunya. Jadi kalau dia, Universitas yang fokusnya pada pendidikan, pengajaran, boleh risetnya sedikit saja, pengabdian masyarakatnya tidak terlalu menonjol, tidak masalah, tapi pengajarannya harus hebat. Atau sebaliknya, kalau mau fokus ke riset, juga boleh. Pembelajarannya, mereka tidak harus terima mahasiswa banyak-banyak, tapi bisa konsentrasi ke riset. Kita inginnya semua perguruan tinggi kita ekselen, minimal di salah satu dharma, sesuai dengan visi mereka. Terakhir tentang guru, ini yang banyak banget diperbincangkan, Pak Anas kemarin, tentang kesejahteraan guru. Tapi mungkin nanti bisa kita berdalam, soal ini agak panjang. Ini tema selanjutnya saja Mas Nino. Karena ini juga ada itu, Pak. Saya minta nanti penjelasan khusus terkait dengan beberapa klarifikasi dan inilah apa reaksi dari Kemendikbud soal beberapa tema yang sudah kami kumpulkan. Mas Nino, di kelebihan RU Sistiknes ini, yang saya baca juga, ini yang menarik, menurut saya ini ada mengembalikan lagi Pancasila sebagai mata wajib pelajaran di sekolah. Kemudian, ini yang juga menarik dengan background saya ini, Mas Nino, ini kok soal kestaraan atau kelulusan antara pendidikan di pesantren, agama dengan pendidikan umum. Karena ini, kalau ini boleh saya sedikit curhat ya Mas Nino, ini memang menjadi persoalan sebelum ini bagi kami lah yang punya latar belakang pendidikan pesantren, ketika mau ke sekolah umum itu memang agak dipandang sebelah mata. Jadi, kalau sudah agama, agama terus. Padahal ya, ingin juga sih masuk jurusan yang lain. Karena kan agama ya, oke lah sebagai basic. Tapi karena selama ini nggak pernah ada semacam pengakuan, kemudian kelusan, akhirnya ya, kalau sudah backgroundnya agama, agama terus. Jika saya baca ini dari bahan RU Sistiknes, ini menarik juga nih untuk kalangan-kalangan pesantren lah ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut soal dua ini. Soal Pancasila dan kestaraan pendidikan antara yang umum dengan yang pesantren. Silahkan Mas Nino. Ya, betul. Itu salah satu upaya kita untuk menata sistem pendidikan nasional kita secara kutuh. Sejak adanya undang-undang pesantren, pesantren diakui, mendapatkan rekonstruksi sebagai institusi pendidikan juga. Jadi fungsi pesantren itu juga fungsi pendidikan di undang-undang pesantren. Kemudian pertanyaannya kan, bagaimana kedudukan pesantren ini dalam sistem pendidikan nasional? Itu yang berusaha kita jembatani melalui RU Sistiknes yang kita ajukan. Secara spesifiknya, pesantren tetap akan diatur melalui aturan-aturan turunan undang-undang pesantren. Variasinya luar biasa, punya historisitas yang khas. Tetapi, perlu ada jembatan, perlu ada konsep yang jelas kedudukan pesantren di mana. Dan jembatan itu antara pesantren dengan sekolah dan madrasah. Nah, rancangan undang-undang ini pertama mengakui hal itu dulu. Pesantren itu bagian dari sistem pendidikan nasional. Guru, pendidik pesantren ya, sebagaimana pendidik paut, pendidik non-formal, pendidik pesantren itu juga bisa diakui sebagai guru formal. Jika mereka mengendar di pesantren formal yang ada standarnya, mereka akan bisa diakui sebagai guru dan bisa mendapatkan tunjangan yang sama juga sebagai guru. Nah, ini termasuk hak-hak yang sama gitu ya, termasuk sesuatu yang kita upayakan di RUU. Kemudian, lulusan dari pesantren formal itu juga akan dipermudah untuk keluar masuk dari pesantren ke sekolah atau madrasah atau sebaliknya. Karena kita sepakat dengan Kemenak dan Majelis Masayih pesantren itu untuk pesantren formal itu juga mengikuti standar capaian pembelajaran. Jadi ada semacam benang merah, kompetensi karakter tertentu yang kita akan ditepakati nanti, yang itu sama, mau anak belajar di pesantren, kan di sekolah, di madrasah, itu ada dong benang merahnya gitu ya, merahnya Indonesiaannya. Misalnya yang paling sederhana, bernalar tentang bacaan, kemampuan memahami atau literasi tentang bacaan, itu semuanya pasti ingin mengembangkan itu dan perlu mengembangkan itu. Atau karakter-karakter-karakter Pancasila, gitu ya, karakter gotong royong, toleransi, mulia, itu kan sesuatu yang pasti kita sepakat perlu ditumbuh, kembangkan, baik di pesantren, sekolah, maupun di madrasah. Jadi itu yang diatur, ada jembatannya, gitu ya, buat lulusan pesantren, gurunya ada pengakuan, dan satuan pendidikannya juga kendudukannya jelas di dalam sistem pendidikan nasional. Baik, Mas Nino, untuk Pemirsa Coklo TV, kita masih berbincang dengan Mas Nino, Kepala Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kemendikbud, dan tadi kita sudah banyak mendengarkan soal RU Sistiknas, dan kalau kita membaca ini ya, background Mas Nino, memang orang ini tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, seperti yang saya sebutkan tadi, beliau itu S2-S3 di bidang pendidikan di University of Sydney di Australia, kemudian juga beliau juga pernah menjadi dosen ya, atau masih Mas, di Psikologi ya, di Utas Surabaya, kemudian juga peneliti di LITNIS ya, Institute for Research and Information in Education di Frankfurt di Jerman, kemudian juga peneliti di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Jakarta. Jadi Mas Nino ini dari background memang sudah terkait dengan pendidikan dan seorang pendidik, seorang dosen. Nah ini terkait dari sejawat mungkin lah ya Mas ya, sebagai guru atau juga sebagai dosen, ada semacam suara-suara yang memberikan catatan terhadap RU Sistiknas ini Mas Nino. Ada beberapa isu yang kami rangkum, dan kami minta Mas Nino untuk memberikan semacam jawaban atau klarifikasi atau tabayun lah ya Mas ya. Ada komentar seperti ini Mas Nino terkait, RU Sistiknas ini itu tidak melibatkan publik katanya, atau dibahas di ruang, menurut mereka, di ruang yang sangat tertutup, tidak terbuka. Nah terus tiba-tiba diajukan ke badan legislasi di DPR. Nah bagaimana respon Mas Nino untuk katakanlah pihak yang memberikan pernyataan seperti itu Mas Nino. Silahkan Mas. Ya ini kami paham juga situasi kebatinannya lah, dari mana kekhawatiran itu dulu itu ya, di masyarakat sekarang. Kami maklum ini memang undang-undang yang akan berdampak sangat luas, jadi kalau publik khawatir tentang dampak libatannya itu sangat-sangat wajar. Nah yang perlu saya tekankan, saya sampaikan adalah pertama jangan khawatir, prosesnya masih panjang. Sekarang ini pemerintah mengajukan draft usulan kepada DPR, itu bukan berarti prosesnya sudah berada di pemerintah. Pengajuan draft oleh pemerintah, itu artinya pemerintah sudah hampir selesai tahap pertama dari lima tahap. Jadi pemerintah undang-undang itu ada lima tahap. Tahap pertama adalah perencanaan. Ya kemudian penekunan dan pembahasan yang dilakukan bersama DPR. Nah di tahap perencanaan ini, pihak pengusul dalam hal ini pemerintah, itu mengusulkan sebuah draft kepada DPR untuk dibahas, disusun dan dibahas bersama-sama. Karena pihak pengusulnya adalah pemerintah, tentu yang menulis undang-undang ini, menulis draft awalnya, adalah pemerintah. Artinya bukan Kemdikbud saja, gitu ya. Ini adalah yang ditepakati oleh semua kementerian dan lembaga pemerintah. Jadi ada proses panjang sekali, proses cukup panjang. Namanya Panitia Antarkementrian yang hampir secara sangat intensif lah, selama hampir satu tahun itu, beberapa, delapan bulan mungkin ya, itu berdiskusi, bernegosiasi, berdebat untuk bisa menghasilkan draft rancangan undang-undang yang kita usulkan pada DPR. Nah, sejak awal pun, jadi pertama, itu yang ingin saya tekankan, ini baru tahap awal. Akan ada tahap-tahap selanjutnya yang dikawal bersama-sama dengan DPR, sehingga tidak mungkin pemerintah itu diam-diam dan melakukannya di ruang. Ini, kita mungkin melangkah sendirian. Pasti dilakukan oleh DPR dan akan ada mekanisme yang menjamin ketentukan. Itu pertama. Tapi kemudian yang kedua, sejak tahap perencanaan pun, itu di mana tahap itu merupakan tahap di mana pemerintah menyusun. Kami sudah melibatkan publik. Jadi ini agak ironisnya begini, Mas Guntur. Karena kami membuka draft-draft awal, sejak awal, kepada banyak pihak. Sekitar 90 lembaga, organisasi, maka kar yang kami beri draft secara digital, kemudian baik RUU maupun naskahkan kemudian kami minta masukan pada mereka. Kami undang FGD untuk mendapatkan masukan. Itu adalah bentuk keterbukaan. Dalam menyusun usulan pemerintah, pemerintah sudah ingin mendengarkan banyak. Jadi tidak hanya kesepakatan antar kementerian saja, tapi kita sudah mempertimbangkan, oke, ada masukkan aspirasi dari organisasi guru, dari organisasi masyarakat, banyak satuan pendidikan, dari pakar pendidikan, pakar hukum, sekali yang sudah kita ampung masukannya, tapi justru karena kita membuka itu, kemudian jadi heboh, dan dianggap ini prosesnya terburu-buru, tertutup, makanya yang ingin saya sampaikan, jangan khawatir ini tidak terburu-buru, ini baru tahap pertama, setelah usulan ini diterima oleh DPR, kalau diterima, nah ini bolanya ada di DPR sekarang ya, kalau diterima sebagai prioritas, maka kita akan membahas bersama dengan DPR, dan itu pasti prosesnya terbuka, dan draft ini masih bisa sangat-sangat mungkin untuk direvisi, diperbaiki lebih lanjut. Poin terakhir adalah, saat ini pun kami sudah membuat website yang Mas Kutur terima kasih tadi disebutkan di awal, jadi jika stakeholder pendidikan ini kan banyak sekali, tidak mungkin semuanya itu mau langsung dengan pemerintah atau dengan DPR, makanya kami membuka kanal partisipasi publik yang lebih luas lagi melalui website ini. Jadi, bayangkan mungkin bandingkan dengan undang-undang lain lah, mana ada undang-undang lain yang punya website sendiri dalam proses penyusunannya. Masyarakat bisa tahu versi terbuka itu seperti apa, nah, benar-benar seperti apa, gitu ya. Dan, menunjukkan kami betul-betul berkomitmen untuk transparansi dan partisipasi publiknya. Ya, memang agak mengherankan juga, Mas, bahwa dikatakan RWD katanya diputuskan terburu-buru kemudian secara tertutup, tapi pada argumentasi yang lain, mereka merujuk kepada yang disebut dengan versi April 2022. Saya bilang, kalau ada versi April 2022 dan mereka membaca, berarti kan sudah lama undang-undang RW ini dibuka, sebenarnya. Ya, kami mengherinkan versi Januari juga, jadi publik itu sebagai transumber itu punya versi Januari, punya versi April, dan sekarang versi Augustus. Ya, ini sambil saya juga buka ini, Mas, sysdiknas.kmendikbud.gout.id ini ada proses pembentukan yang tadi seperti disampaikan oleh Mas. Nino melibatkan ada pakar pendidikan, pakar hukum, dan juga 10 lembaga organisasi ya. Nah, ini Mas, ini juga untuk dan juga disini ada tanya-jawab terus ada masukan pertanyaan. Nah, untuk meyakinkan juga ke publik, misalnya saya memasukkan beberapa hal, masukan atau apalah ke dalam RU ini, itu bisa dipastikan itu nggak hanya formalitas buka ruang publik, tapi juga benar-benar menjadi perhatian nggak itu? Itulah pertanyaan. Iya, betul. Ini kami sisir masukan-masukannya. Sekarang ini sudah ada hampir seribu masukan. Jadi di bagian laman masukan itu kan, publik bisa memberi masukan perbab dan perpasal. Iya, iya, betul. Terangkum dalam sebuah sheet, yang itu kita bahas setiap secara berkalah. Ini ada tim Birohukum yang merangkumkan masukan-masukan itu, dan kemudian rangkumannya itu dibahas dengan pimpinan Kemendiput Ristek untuk kita pertumbangkan. Tapi sekali lagi, ini kami masih menunggu. Jadi ketika ada lampu hijau dari DPR, nanti rangkuman dari website ini termasuk yang akan kita bawa ke pembahasan bersama dengan DPR. Jadi dim biasanya itu kan, daftar inventarisnya masalah itu ya. Tapi intinya bahwa masukan dari publik melewat website ini benar-benar dibaca dan diperhatikan, dan dari Mas Nyo tadi, sejak dibuka ke publik tanggal 24 Agustus, sudah ada seribuan mas ya, masukan yang orang yang memberikan itu mas ya, masukan ke RUI ini ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana proses RUI ini secara transparan dan juga melibatkan publik ya dalam memberikan masukan-masukan. Mas... Masukan publik itu kadang-kadang juga berupa pertanyaan. Jadi pertanyaan kenapa pasalnya seperti ini? Itu yang berupa pertanyaan dan berulang muncul pertanyaannya, itu langsung kita jawab di halaman tanya-jawab. Tanya-jawabnya ya benar-benar. Ini ya, terus berubah ya, update mas ya, tanya-jawabnya ya, tanya dan jawabannya. Betul, insya Allah nanti ada update lagi hari ini. Ini ada tim yang mengerjakan beberapa pertanyaan itu ya. Ya, ya, ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar RUI ini melibatkan pada publik ya, terkait dengan masukan dan pertanyaan kalau bisa dijawab, langsung dijawab, dan itu dimuat di website Sistiknes Kemendikbud ini mas ya. Betul, ya. Nah mas, ini tema yang selanjutnya ini yang agak melibatkan emosi. Soal, tadi mas Adino sudah singgung soal kesejahteraan guru, dan ini juga menjadi fokus lah ya, penolakan beberapa organisasi yang atas namakan guru, profesi guru, yang menggugat bahwa soal kesejahteraan guru itu ada di, menurut mereka, di tunjangan guru yang dihapus di RUI Sistiknes ini. Nah, mas Dino sendiri mau menjawab soal ini gimana? Soal kesejahteraan dan soal tunjangan guru ini. Silahkan. Ya, betul. Ini topik yang kami sadar ini ya, emosional. Karena soal kesejahteraan, itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Kemendikbud Ristek, terutama di zaman Mas Menteri ini sebenarnya punya rekam jejak yang sangat jelas terkait dengan kesejahteraan guru. Kita yang mungkin berupaya paling serius memecahkan masalah kesejahteraan guru honorer. Saat ini melalui berbagai upaya kita, kita berusaha 1 juta mengangkat guru honorer menjadi ASN, baru berhasil 300 ribu. Tapi 300 ribu ini kan sudah luar biasa insya-awaknya banyak daripada kombinasi 10 tahun terakhir, Mas Guntur. Dan insya-awak tahun ini kita tingkatkan, moga-moga tambah beberapa ratus ribu lagi guru honorer yang meningkat kesejahteraan. Jadi rekam jejak Kemendikbud sekarang insya-awak tidak sangat jelas lah, sangat jelas kami ingin memperbaiki kesejahteraan guru. Salah satunya adalah mengaluh. melalui rancangan undang-undang sisidiknas ini. Yang perlu dipahami adalah kenapa perlu diubah regulasinya. Jawabannya adalah karena regulasi yang sekarang undang-undang guru dan dosen itu justru menghambat guru mendapatkan kesejahteraan. Seharusnya. Karena undang-undang guru dan dosen itu mencampur adukkan problem kualitas dan problem kesejahteraan. Jadi supaya bisa sejahtera untuk dapat tunjangan profesi guru menurut undang-undang yang sekarang guru harus berkualitas dulu dipukulkan dengan sertifikasi guru BBG. Oh, sertifikasi itu ya. Jadi ini ada dua hal sebenarnya sertifikasi untuk kualitas dan untuk kesejahteraan. Tapi yang satu dan urutannya salah. Berkualitas guru baru sejahtera. Nah, ini agak susah kalau orang masih penghasilannya tidak layak dia dipaksa untuk berkualitas. Ya, mestinya sejahtera dulu dipenuhi baru kemudian peningkatan kualitas. Yang logis kan Jangan dibalik mas ya. Jangan dibalik. Kalau orang lapar disuruh berkualitas kerjanya agak tidak masuk akal sebenarnya. Ini yang perlu kita pisahkan. Kalau tidak dipisahkan, guru itu untuk bisa sejahtera dia bisa nunggu 20 tahun. Karena atrian PPG untuk mendapat sertifikasi itu sangat-sangat panjang. Kita punya kualitas PPG itu 70 ribuan setahun. Sedangkan guru yang perlu disertifikasi sudah mengajar belum mendapat tunjangan karena belum sertifikasi itu 1,6 juta guru. 1,6 juta ya? 1,6 juta. Kalau dibagi 70 ribuan sekitar 10 tahun itu. Itu hanya statusnya guru saja tapi tidak menerima tunjangan yang layak itu mas gagal sertifikasi itu ya? Betul. Betul. Ya karena antren yang panjang kali kalau dengan pengaturan yang sekarang ya kita memaksa guru untuk antri lama sekali mungkin sebagian sudah akan pensiun belum dapat tunjangan nanti mereka. Makanya kita perlu pendekatan baru. Kita memikirkan cara berbeda untuk memecahkan masalah kesejahteraan dulu baru memecahkan masalah kualitas. Ini solusinya harus dipisah. Solusi masalah kesejahteraan adalah pertama guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi itu kita lindungi melalui pasal peraturan transisi peraturan pelalihan. Guru yang sudah mendapat tunjangan profesi sekarang akan mendapat tunjangan tersebut dengan skema yang sama sampai mereka pensiun. Jadi mereka tidak perlu khawatir perubahan undang-undang. Yang saya baca di pasal 145 DRU Sistikas itu dilindungi melalui pasal transisi. Bagaimana dengan guru yang sekarang antri PPG? Itu pertama-tama guru yang sudah mengajar ada dalam sistem itu diputihkan dari kewajiban PPG. Mereka diputihkan dari kewajiban sertifikasi yang sudah nunggu sampai bertahun-tahun. Jadi dianggap sudah tersertifikasi. Ini kita anggap itu angka yang mas sebut tadi yang 1,6 juta guru itu yang ada pemutihan itu. Jadi 1,6 juta yang belum sertifikasi itu akan dianggap sudah sertifikasi. Sertifikasi guru itu ya. Itu pasal 144 di DRU ini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya kan mereka diputihkan dari PPG sertifikasi bagaimana dengan kesejahteraannya tunjangannya. Solusi yang kita ajukan adalah kalau ASN maka mereka mengikuti undang-undang ASN. Ini ada 300 ribuan guru ASN yang belum mendapat sertifikasi karena belum PPG dan belum sertifikasi. yang baru diangkat jamannya Mas Lentri 300 ribu belum itu belum menghitung yang baru. Jadi yang sudah ada dalam sistem. Nanti kalau yang sudah diangkat itu akan nambah lagi jadi beberapa ratus ribu lagi. Ini ratusan ribu guru ASN itu akan diputihkan dari kewajiban PPG dan bisa segera menemukan kenaikan tunjangan. kita akan menaikkan yang namanya tunjangan yang diatur di undang-undang ASN. Jadi di sana ada tunjangan seperti tunjangan fungsional tunjangan yang disebutkan di dalam undang-undang ASN itu. Sekarang ini mereka menerima tunjangan yang disebutkan di undang-undang ASN ya tunjangan guru PNS dan P3K tapi besarannya itu kecil sekali. kenapa kok besarannya kecil itu diatur di perpres 108 2007 tentang tunjangan pendidikan. Kenapa besarannya itu kecil sekali itu karena guru dianggap sudah mendapatkan kesejahteraan dari tunjangan profesi guru di undang-undang guru dan dosen. Jadi karena ada lag spesialis. aturan umumnya itu tidak memberikan kesejahteraan. Kita ingin menghilangkan lag spesialisnya dari undang-undang guru dosen supaya guru ASN itu seperti ASN lainnya tunjangan tunjangan fungsional jadi tunjangan jabatan gurunya itu harus pesat. Seperti ASN lainnya tidak ada yang tunjangan fungsional kecil seperti guru. Kalau sekarang tunjangan fungsional guru itu sekitar 200-300 ribuan lah kecil. Kenapa kecil sekali lagi itu karena guru dianggap sudah sejahtera dari profesi guru di undang-undang guru yang lag spesialis itu. Undang-undang guru dan dosen dan itu pun juga syaratnya sertifikasi itu tadi. Problemnya itu. Dianggap sudah sejahtera padahal di sana ada gerbangnya ada pintu yang susah sekali dibuka berupa sertifikasi itu. Dengan undang-undang ASN itu guru tetap punya pensiun selain tunjangan dan ada pensiun mas ya. Sama dengan ASN lain berarti kan? Sama dengan ASN lain. Jadi ada tunjangan sebagai guru yang esensinya sama dengan tunjangan profesi. Sebutannya berbeda ya. Tunjangan jabatan fungsional sebagai guru. ini akan bisa kita tingkatkan dengan RUU yang tunjangan fungsional sebagai guru akan bisa kita tingkatkan seperti yang layak seperti ASN lain. Sekarang pertanyaan itu guru ASN beres. Guru non-ASN gimana? Guru non-ASN itu akan diatur sama tidak lagi tidak lagi lag spesialis. tetapi berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan dan aturan tukannya. Karena memang pegawai swasta semua pegawai swasta ini ada persepsi bahwa kalau undang-undang ketenaga kerjaan itu mengatur buruh. Enggak juga mulai buruh CEO Direktur itu juga yang undang-undang ketenaga kerjaan profesi dokter profesi lawyer jurnalis itu semua diatur di bawah undang-undang ketenaga kerjaan kalau dia seorang seorang yang nah PP turunan dari undang-undang ketenaga kerjaan itu mengatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya pasal 2 ayat 3 PP artinya apa? kalau seseorang itu menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru di sekolah swasta maka dia berhak memperoleh upah yang sama dengan guru ASN sebenarnya sama itu di pasal 2 ayat 3 PP pengupahan kalau dapat sekian juta sebagai ASN menjalankan peran dan fungsi sebagai guru di sekolah swasta juga berhak atas nilai yang sama karena pekerjaannya sama itu prinsipnya dulu karena itu pemberi kerja yayasan pemilik sekolah itu harus sebenarnya mereka punya kewajiban mengacu pada standar penghasilan yang ada di sekolah-sekolah negeri iya jadi guru itu harus digaji secara layak karena ada istilah UMR UMP milium regional provinsi gitu dan gak boleh di bawah itu menarik tidak boleh dibawa itu kita pengennya lebih dan dengan prinsip bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama itu harus memperoleh upah yang sama juga itu harus sekolah swasta itu harus mengacu gaji ASN guru ASN untuk membuat kontraknya nah kenapa ketenaga kerjaan dan PP turunannya seolah-olah tidak berlaku bagi guru sama problemnya adalah karena guru dianggap sudah like spesialis di undang-undang spesialis ya sehingga ada sebagian yayasan-yayasan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi penghasilan yang layak karena merasa bahwa itu akan dikasih tunjangan profesi dari negara saya gak usah gaji yang gaji biar negara nah ini yang akan kita perbaiki kehadiran negara untuk sekolah swasta itu melalui bantuan operasional sekolah bos ini bisa kita tingkatkan untuk bisa supaya sekolah bisa menggaji dengan lebih layak tetapi kalau masih juga menggaji dengan tidak layak harus ada tindakan harus ada sanksi untuk sekolah seperti itu ya juga karena yang banyak profesi guru swasta karena mungkin dianggap dianggap profesi tersendiri bukan buruh terus dengan katakan semacam pengakuan pekerjaan yang mulia tapi akhirnya bayarannya kan mohon maaf putih sering murahan malah dibawa standar standar buruh-buru yang ada di wilayah tersebut malah dianggap guru ini profesi buruh yang mohon maaf yang murahan karena dengan bayaran kayak gitu cuma sisi yang lain dipuji sebagai pekerjaan yang mulia pahlawan tanpa jasa tapi kesejahteraannya gak diperhatikan ini kesejahteraan yang ada ada di lapang ironisnya begitu ini harus kita pecahkan bersama-sama memang jadi dengan tidak like spesialis tidak ada alasan bagi yayasan penyelenggara pendidik untuk mengikuti undang-undang ketenaga kerjaan dan aturan turunannya dimana disitu minimum dan prinsip bahwa harus setara dengan guru ASN jadi dari perbincangan tadi malah erosis ini malah memberikan jaminan kepada guru bahwa kalau saya tadi ini koreksi mas kalau ada kegeliruan bahwa guru yang sudah mendapatkan tunjangan sesuai dengan undang-undang guru dan dosen saat ini mereka tetap dilindungi kemudian juga bahwa guru-guru yang selama ini sudah menjabat sudah bekerja dan tidak mendapatkan tunjangan karena masalah sertifikasi ini akan diputihkan dan kalau jumlah tadi mas ini menyebut ada sekitar 1,6 juta guru yang akan diputihkan dan untuk kesejahteraan selanjutnya guru ini akan mengikuti yang ASN undang-undang ASN dan yang non-ASN akan mengikuti undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya mas ya betul jadi undang-undang ketenaga kerjaan itu sudah mohon maaf mohon maaf turunan undang-undang ketenaga kerjaan dan undang-undang ASN itu sudah sangat rinci memberi perlindungan pada pekerja jadi justru dengan mengikuti rezim undang-undang itu guru di sekolah swasta lebih terlindungi karena lebih rinci perlindungan kerjanya tapi yang bagi saya yang wow itu yang 1,6 juta guru dapat pemutihan dari sertifikasi menurut saya ini luar biasa ini karena ini karena rata-rata guru yang sudah lama kan ya kan guru yang sudah lama kan pertama pertanyaan mas ya karena saya kan ibu saya guru guru SD dapat 3 tahun yang lalu yang banyak juga dari generasi-generasi muda itu guru itu pertanyaan kapan diangkat yang kedua kapan dapat sertifikasi kan 2 masalah ini guru yang selama ini jadi betul jadi yang yang dapat antrian sertifikasi pun itu belum tentu lulus loh Mas Gunter belum tentu lulus betul jadi ada juga yang mengulang berkali-kali belum lulus juga mas saya kira ini juga terus dikencengin ke publik mas kalau 1,6 juta guru dapat pemutian sertifikasi ini luar biasa tapi mas pertanyaan mas kalau memang sertifikasi untuk guru yang sudah bekerja mengajar itu disabut apa sertifikasinya benar-benar dihapus untuk guru baru enggak tentu saja jadi pemutian itu untuk guru yang sudah ada dalam sistem yang baru masuk darah segarnya tentu kita pakai standar yang lebih tinggi lagi sertifikasi untuk standarisasi mengajar itu mendidik seperti sim bukan untuk mendapat kesejahteraan betul kalau yang sudah ada dalam sistem ya sudah mereka sudah ada dalam sistem kan enggak mungkin juga apa yang harus kita lakukan yang perlu kita lakukan pertama peningkatan kesejahteraannya dulu baru kemudian kita tingkatkan kompetensinya ya 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 sebagai keluarga yang punya orang tua guru saya juga ngerti bagaimana ribetnya apa sertifikasi kemudian juga kayak apa meningkatkan kualitas ya banyak cerita yang bisa kita ini apa ya guru-guru benar-benar merasakan dan dengan adanya RUI ini justru malah berpihak kepada ini ya kepada guru itu sendiri gitu ya mas ya betul ini upaya kita memencahkan pertama problem kesejahteraan dan problem kualitas tapi urutannya begitu kesejahteraan dulu baru kualitas baru kualitas sejahtera dulu sudah bekerja bertahun-tahun sudah mengabdi sudah mengajar ya disejahterakan dulu jangan malah dikasih peraturan yang bikin rumit betul ya ya mas Nina ini obrolan kita pada hari ini terkait dengan RU Sistiknas mas ada apa tema lain yang ingin-ingin disampaikan terkait dengan RUIN yang mungkin bisa didengar juga oleh publik kita mas yang belum sempat terbahas tadi mungkin perubahan di kurikulum pendidikan dasar menengah dimana kita mewajibkan Pancasila ini koreksi ini apa ya zeitgeist ketika reformasi dulu anti Pancasila karena dianggap bagian dari order baru Pancasila bukan order baru sebenarnya Pancasila ini kristalisasi nilai-nilai bangsa kita fondasi filosof jadi kita masukkan pendidikan Pancasila sebagai muatan dan bahkan mata pelajaran wajib di setiap sekolah nantinya dan itu sudah benar-benar akan dimulai di EU sisdignas ini mas ya betul kita koreksilah sisdignas yang dulu kan memang kita maklumi semangatnya auranya suasana auranya masih menganggap betul menganggap Pancasila bagian baru sehingga tidak selalu dicantumkan padahal dalam perjalanan kita kebelakang sebagai bangsa itu bagaimana Pancasila benar-benar dibutuhkan sebagai pemersatu dan juga sebagai jawaban dari banyak hal nah mas mas menteri itu juga sering bicara soal ini tiga dosa soal intoleransi soal perundungan perundungan dan kekerasan seksual kalau dalam erusi sediknya sini ada gak mas yang juga karena ini juga perhatian kita semua saya juga sebagai orang tua dari punya keresahan yang sama di erusi sediknya ada gak yang terkait tiga dosa tadi tentu tidak menggunakan frase tiga dosa itu prinsip penyelenggaraan pendidikan itu masuk mas mas Guntur sekarang sudah ada prinsip non-diskriminatif tapi kita tambahkan prinsip inklusif kalau non-diskriminatif itu kita tidak membeda-bedakan berdasarkan identitas berdasarkan asal-usul tapi kalau inklusif itu kita secara aktif menghilangkan hambatan yang menyulitkan kelompok-kelompok rentan untuk bisa mengakses pendidikan jadi kalau diskriminasi itu ibaratnya secara pasif asalkan saya tidak mendiskriminasi itu sudah memenuhi kaedah non-diskriminatif tapi kalau inklusif itu kita harus berupaya menciptakan sistem yang menghilangkan hambatan-hambatan bagi kelompok yang terpinggirkan kelompok yang rentan karena disabilitas agama karena wilayah tempat tinggal dia dan seterusnya jadi prinsip inklusifitas itu adalah salah satu upaya kita untuk memperkuat menjadikan sistem pendidikan kita satuan pendidikan kita lebih berbinekah lebih inklusif ada juga prinsip berorientasi pada pelajar ini artinya memprioritaskan kebutuhan dan tumbuh kembang pelajar yang salah satu prasyaratnya tentu adalah lingkungan belajar yang aman aman dari perundungan aman dari itu masuk dalam prinsip-prinsip yang melandasi praktik pendidikan kita nantinya oke mas Hino gak terasa kita sudah ngobrol tentang elusif ini dan ada yang mau disampaikan lagi mas belum mas Hino mau ini penutup mungkin terakhir penutup dari saya mengangkembali pesan terkait dengan keterbukaan dan partisipasi tadi jadi kami mengajak bapak ibu teman-teman semuanya untuk mencermati rancangan undang-undang ini beserta naskah akademiknya beserta tanya-jawab dan semua informasi yang ada di website sisdiknas.kemdikbud.go.id ini adalah bukti bentuk komitmen Kemdikbud untuk melakukan penyusunan undang-undang sisdiknas ini setransparan mungkin jadi silahkan manfaatkan website ini untuk mencermati dan juga untuk memberi masukan insyaallah kita berkomitmen untuk memprosesnya membahasnya moga-moga dengan DPR nanti jadi kami sangat berharap ini bisa dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPR ini mohon tidak disalahpahami bahwa kalau pemerintah sudah mengajukan ke DPR itu artinya sudah selesai enggak itu belum itu justru baru awal dari pembahasan bersama DPR jadi kami terbuka untuk menerima masukan insyaallah ini akan menjadi kontribusi kita bersama untuk perbaikan pendidikan untuk anak-anak kita amin amin baik terima kasih mas Dino atas perbincangan pada hari ini terkait dan kita dan saya sendiri mengajak pada publik di Indonesia melalui Cokotiki untuk terlibat aktif ya seperti disampaikan tadi oleh mas Dino silahkan membuka di website disistiknas.comendikbud.co.id disitu juga ada berapa bahan Laskah Akademik RUU Sistiknas dan juga bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar RUU Sistiknas ini terima kasih mas Dino dan bagi pemirsa Cokotiki kita akan berjumpa pada acara rupuk kopi yang akan datang demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Mas Gunter Selamat Terima kasih Terima kasih